selamat menikmati promo-promo menarik di setiap pembeliannya ya intinya itu kalian jangan sampai ketinggalan promonya oke kali ini saya akan mereview senapan angin predator sultan ya pastinya itu sultan banget sultan mah bebas oke jika kalian merasakan dengan spek-speknya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe oke kita mulai merevionya dari bagian belakang ya untuk bagian popor untuk poporna ini poporna itu bisa dimaju dan mundurkan ya pastinya intinya itu sesuai selera kalian jika kalian suka yang mulur bisa dimundurkan jika tidak bisa kalian majukan saja ya oke itu susah banget oke dan di belakang popor itu sudah ada sandaran bahu ya yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman saat kalian gunakan untuk bersender dan pastinya itu empuk sekali ya oke kita lanjut ke bagian setelan power untuk setelan power nya itu ada di dalam sini ya bisa di tepuk itu ada setelan power nya di dalam sini ya oke untuk setelan power nya itu bisa diputar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game untuk big game itu untuk buruan besar ya kayak babi biawak dan lain sebagainya artinya yang buruan besar yang berkaki 4 kalau small game kalau small game itu untuk buruan kecil ya kayak burung tupai dan lain sebagainya intinya yang buruan kecil jangan sampai kebalik ya kalau yang big game yang besar yang small game yang kecil oke kita lanjut ke bagian chamber ya untuk chamber nya ini chamber dural seri 7 full CNC oke kita lanjut ke bagian chamber ya untuk chamber nya ini chamber dural seri 7 full CNC ya pastinya dan untuk pengisian peluruh nya pengisian peluruh nya itu ada di tengah-tengah chamber dan untuk pengisian peluruh nya itu bisa diisi dengan magajin dan juga kalian bisa isi dengan single shoot ya dan untuk tarikannya tarikannya itu ada di sebelah chamber dan untuk tarikannya tarikannya itu sudah menggunakan tarikan sheet level ya sehingga lebih mudah sekali dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan karena sudah menggunakan tarikan sheet level ya sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi gitu oke kita lanjut ke bagian trigger ya untuk trigger nya ini sudah menggunakan trigger max dan sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi pastinya mudah sekali kalau sudah menggunakan trigger max dan di atas trigger nya itu sudah ada safe trigger atau pengaman picu ya yang berfungsi untuk pengaman jika kalian sudah tidak gunakan itu bisa kalian mencet pengaman picunya ini biar tidak dipakai sembarang orang kalau dipakai anak kecil itu pastinya bahaya banget ya karena senapan anginnya itu sudah karena senapan anginnya ini bahaya ya tidak buat mainan anak-anak gitu ya oke kita lanjut ke bagian manometer untuk manometernya ini berfungsi untuk melihat tekanan angin dan untuk kapasitas anginnya itu ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI jika anginnya itu sudah mencapai 1000 itu buruan diisi ya jangan sampai di nolkan biar senapan anginnya itu tetap awet dan pastinya tabungnya tidak bocor intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan dan untuk pengisian anginnya itu ada di sini ya untuk pengisiannya itu ada di sebelah manometer dan untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini kukler ya sehingga lebih mudah saat kalian gunakan dan untuk pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP oke kita ke bagian depan ya untuk bagian laras untuk larasnya ini menggunakan laras polimax dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm dan alurnya alurnya itu 12 ya OD nya 14 dan di ujung laras sudah ada penutup laras penutup laras penutup laras ini berfungsi untuk penutup laras itu sebagai variasi dan juga kalian bisa ganti menggunakan peredam jika kalian suka yang senyap senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam dan di setiap pembeliannya di galeri sunapan angin itu akan kasih bonus kalian peredam yang super senyap OD38 intinya itu besar banget peredam intinya kalau kalian suka yang senyap senyap itu kalian bisa ganti menggunakan peredam ke bagian tabung untuk tabung ini tabung menggunakan tabung venom 500 cc dan di antara laras dengan tabung pastinya sudah ada satu cincin laras dan fungsi cincin laras itu untuk mempererat antara laras dengan tabung sehingga itu tidak mendagoy saat kalian gunakan dan untuk kalian berburu itu pastinya tidak meleset keburuan intinya itu tepat sasaran intinya cincin laras itu berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung pastinya oke itulah sedikit review dari saya selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya oke untuk harga senapan angin ini hanya 5.500.000 saja dan pastinya sudah ada gratis ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal intinya yang di luar Papua dan Maluku itu cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan promonya oke dan untuk cara oke dan pastinya sudah ada bonus-bonusnya ya ada 7 bonus pastinya ada tas tali sandang gantungan peluru peluru tas magazine peredam dan STKS intinya itu ada 7 bonus intinya bonusnya banyak banget intinya cepat-cepat kalian order jangan sampai kehabisan senapanya ya karena harganya murah banget dan sudah ada bonus-bonusnya dan untuk cara pembeliannya kalian itu bisa banget hubungi nomer yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ada COD dan juga transfer atau bayar di tempat dan untuk cara COD kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian itu bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomer yang ada di link deskripsi intinya itu mudah banget cara pembayarannya oke itulah sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk titik dan saran tulis di kolom komentar saya Dea pamit tunduk tunduk tiri dos tuli di tungan tuli den antibodies Terima kasih.